3. Hikmah Belum Dikabulkannya Doa Bagaimana jika kita telah berdoa sesuai dengan adab dan memenuhi syarat, tetapi tak kunjung dikabulkan oleh Allah SWT? Para ulama menyatakan bahwa jika kita berdoa dan tak kunjung dikabulkan, maka kita tidak boleh menyerah dan berputus asa. Hal tersebut dikarenakan terdapat beberapa hikmah dari doa-doa yang belum dikabulkan, diantaranya. 1. Untuk Melatih Kesabaran Hikmah lain dibalik belum terkabulnya doa adalah melatih kita untuk bersabar, baik dalam beribadah dan berdoa kepadanya, beramal soleh, berinteraksi dengan orang lain, dan lain sebagainya, karena semua itu saling berkaitan. Jika kita terus berdoa disertai dengan kesabaran dan tetap berprasangka baik pada Allah SWT, insya Allah doa kita akan dikabulkan. Allah SWT berfirman Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 153 2. Harus Terus Berihtiar Kita dianjurkan untuk terus berdoa hingga doa kita benar-benar dikabulkan Allah SWT. Dalam Al-Quran Surat Arad ayat 11, Allah SWT berfirman yang artinya, Sesungguhnya, Allah tidak akan merubah keadaan sesuatu kaum, sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. 3. Harus Tetap Husnuzon Pada Allah Meskipun doa yang kita panjatkan tak kunjung dikabulkan, kita harus tetap berhusnuzon padanya, karena Allah lebih mengetahui apa yang terbaik untuk hambanya. Dalam Surat Al-Baqarah ayat 216, Allah SWT berfirman, Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Allah SWT sangat menyukai hamba-hamba yang selalu berdoa kepadanya. Sebaliknya, jika orang yang tidak mau berdoa kepada Allah, maka tergolong orang yang sombong sehingga pada akhirnya akan masuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Allah SWT sangat menyukai hamba-hamba yang mengetahui.